Intro Unit 5 Subdit 2 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya berhasil menangkap bandar narkoba penyuplai narkotika jenis sabu ke artis RS dan RA beserta keempat rekan lainnya. Ketiga tersangka penyuplai narkotika jenis sabu terhadap tersangka RS antara lain YH, MS, dan IA alias Bagol. Dengan sigap, polisi melakukan pengejaran terhadap MS dan berhasil ditangkap di kawasan Jakarta Pusat. MS mengaku kepada petugas bahwa mendapatkan barang haram tersebut dari IA alias Bagol. Polisi langsung menangkap IA yang berada di wilayah Cihampea, Bogor, Jawa Barat. Dari tangan IA, petugas mengamankan narkotika jenis ganja kering seberat 33 gram, sabu seberat 5,5 gram, 1 buah timbangan, 1 buah bawang sabu, 1 ponsel genggam, dan puluhan plastik klip. Terhadap ke-6 orang tersangka, RH, dan kawan-kawan yang kemarin kita rilis, yang kita tangkap di apartemen lobby hotel WAP, darah Jakarta Selatan. Di kemarin kami sampaikan bahwa dari ke-6 tersangka itu sudah kita lakukan asesmen dan nanti asesmen ini nanti hasilnya akan kita tunggu di depan dan mudah hari Senin itu sudah dapat seperti apa asesmen, hasil asesmen dari BNM. Jadi dari integrasi ya, dari integrasi dari ke-6 orang itu tersangka bahwa parang ya, parang yang 0,5 gram yang mereka gunakan habis itu adalah berasal dari tersangka Y, YG ya, YG. Pada tanggal 12 April di sini, YG. Kemudian, dari keterangan itu, kemudian kita kembangkan siapa YG itu. Jadi ternyata, YG itu datang kembali datang kembali ke apartemen WAP tersebut dan kita lakukan penangkapan dan yang bersambutan para segera tangkap membawa barang narkotika jenis sabu seberat 0,6 gram. Jadi itu 0,6 gram. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan Pasal 114 Ayat 1 Subsider Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Dari Jakarta, Tim Meliputan Ciblata TV Salam Cibata 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 Terima kasih.